Intro Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Eko Wahyu Dio Sama-sama, Ustaz, orang tua saya semasa hidupnya tidak pernah kuasa Ramadan Bagaimana kami sebagai anaknya mengenai hal tersebut, Ustaz? Kalau orang tua itu tidak puasa karena dia sakit tua 70-80 tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa puasa di syawal, tidak bisa puasa sampai meninggal Maka puasanya itu dibayarkan fidyah Fidyah tun to'amu miskin Membayarkannya makan satu miskin Jadi kalau Kementerian Agama Tahun ini saya tidak tahu, beberapa tahun yang lalu Satu harinya itu dipatok 50 ribu Berarti satu bulan, satu juta setengah Tapi kalau dia tidak puasa itu waktu masih sehat, muda, karena musafir, atau karena satu dan lain hal Maka tidak dibayarkan fidyah, tapi dikodokkan Man mata siapa yang mati Wa'alaihi syamun dia punya utang puasa Sama'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya Dengan niat mengkodokkan, menggantikan puasa almarhum Demikian, Bang Alvin Terima kasih Terima kasih Tidak perlu dia puasa Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Dia puasa saja Tidak perlu bayar fidyah Saya pakai pendapat yang ketiga Mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i detil Begini bunyinya Kalau ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak puasa Karena dirinya Karena dirinya lemah Karena satu dan lain hal Maka dia kobok saja Ganti saja Tapi kalau dia tidak puasa itu Ada unsur anaknya Karena janinnya lemah Karena anaknya sakit Ada unsur eksteren di luar dirinya Maka dia kena dua Kobok dan fidyah Vidyah dan kodok Siapa yang mengkodoknya? Dia Nanti setelah anaknya besar Tiga tahun, empat tahun, lima tahun Dia mengkodok puasanya Bisakah dikodokkan suaminya? Tidak bisa Yang dikodokkan ahli waris itu Kalau sudah mati meninggal dunia Man mata siapa yang mati meninggal Wa'alaihi siyamun punya utang puasa Sama'an huwa liyuhu Maka ahli warisnya melaksanakan untuknya Ada pun yang masih hidup Maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan Puasa nazar Puasa kodok Demikian Luang Alvin Kalau sudah masuk Allahu Akbar Azan subuh Maka Sudah masuk puasa Orang yang makan minum Ketika sudah masuk Waktu fajar Maka batal puasanya Dia mesti ganti di hari yang lain Saya ulang sekali lagi Azan itu Dikumandangkan setelah masuk waktu Kecuali azan pertama Kalau masjidnya azan dua kali Azan subuh Ada masjid yang azan subuhnya dua kali Ada pun azan kedua Dikumandangkan setelah masuk waktu Maka kalau mendengar azan Dia tetap makan dan minum Maka batal puasanya Dia mesti ganti kodok di hari yang lain Demikian Bang Alvin Wallahu'alab Baik Kita menunjukkan pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan Mungkin juga sering kita lakukan Karena Kursus kemalasan Bolehkah Kalau kita Salur pada Sebelum tengah malam Seperti pada Insya Apakah bolehkah Tasahharu bersahurlah kamu Fa'inna fis sahuri barokah Karena di dalam sahur itu Ada barokah Bagi yang tidak mau makan berat Jur'atan minalma Walaupun seteguh air Karena itu sunnah Dan untuk Membiasakan diri bangun malam Supaya tahajud Jadi siapa saja yang makan malam Jam sepuluh Jam sebelas Maka terhitung makan malam saja Ada pun puasanya Kalau dia berniat Maka puasanya sah Wallahu'alam Baik Langsung saja kita ke Pernanya berikutnya Dari Bapak Ridwan Abu Masih Malaya Ketika berkuasa Banyak Stam Orang yang menelan air ludahnya Tidak membatalkan puasa Orang yang menelan ingusnya Tidak membatalkan puasa Indoholusya'i ilal jauh Memasukkan sesuatu dari luar Ingusnya sudah meleleh Ditariknya lagi ke dalam Air liurnya sudah keluar Ditariknya lagi ke dalam Atau sengaja Mengumpul banyak-banyak Supaya hilang hausnya Batal puasanya Ada pun yang memang dari dalam Karena tidak bisa dikeluarkan Maka tidak batal puasanya Wallahu'alam Berikutnya kita masuk ke Pertanyaan dari Bagaimana sekarang mengganti Kuasa walaupun kita Yang telah meninggal Sedangkan kita tidak mengetahui Berapa jumlah kuasa Yang diperlukan Orang tua yang tidak mencatat Berapa puasanya tinggal Kalau kita mengurusnya Ketika dia sakit Di akhir hayatnya Kita serumah dengan dia Dia tidak puasa satu bulan Dan sakitnya itu Sakit yang tidak sembuh-sembuh Atau usianya tua renta 70-80 Maka dibayarkan Vidyah 30 hari Bagi yang tidak tahu Berapa yang ditinggalkan Maka dia Tidak dikodokkan Dan tidak pula Dividyahkan Karena tak tahu Jumlahnya berapa Hanya dimintakan saja Ampunnya Tidak dikodokkan Tidak dikodokkan Tidak dikodokkan Tidak ke penanyaan berikutnya Izin bertanya Bagaimana Ketika kita sedang berpuasa Di siang hari Lalu keluar darah Tetapi bukan darah haib Tetapi darah Istihadro Ini kuasanya Batal atau tidak Tulis di Google Somat Morocho Tidak pakai spasi S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O Spasi Istihadro Nanti di-share di grup Istihadro Sudah dapat Tulisannya 25 Agustus 2010 13 tahun yang lalu Saya tulis Dari kitab Fikir Sunnah Karya Syekh Syed Sabi Al-Mustahadatu Orang yang Kena istihadah Yaktiha Zawjuha Dia tetap berhubungan kelamin Dengan suaminya Tetap solat Dia sama macam Seperti perempuan yang suci Tusalli Tetap solat Watausumu Tetap berpuasa Wata'atakifu Tetap iktikaf Wataqra'ul Qur'ana Tetap baca Qur'an Wata'amussal Mushafa Tetap menyentuh Mushaf Wa ta'amilu Wa ta'amilahu Wa ta'amiluhu Tetap bawa Qur'an Wa ta'amilu Kullal ibadat Tetap melakukan Semua ibadat Wa hadha mujma'un alaih Ini adalah Ijma' Konsensus Kesepakatan Para ulama Demikian Bang Alvin Baik Selamat Dua pertanyaan lagi Malahkan Anda Linknya Deni tadi Yang Tentang Kehadur Kamu Kita di kolom Kedat Jelaskan Diklik Hingga bisa Di Note yang Masih Gitu Di bookmark Siri Di Buat Yang Masih Udah Dibaca Lap Pertanyaan Berikutnya Dari Oke Kalau Tuhan Bukankah Bagaimana Ketika Kaki Diperban Apakah Kuasanya Tetap Ketika Darah Masih Menekas Di Jalan Perban Orang Yang Kakinya Luka Tidak Bisa Dibasuh Anggota Wuduknya Apakah Itu Wajah Kepala Tangan Kaki Maka Dia Tayammum Kalau Darah Menetes Puasanya Tetap Sah Kalau Dia Ragu Karena Badannya Lemah Maka Dia Membatalkan Puasanya Makan Nanti Diganti Di hari Yang Lain Masuk Kategori Famankan Aminkum Maridon Sakit Atau Alasafarin Atau Musafir Diganti Di hari Yang Lain Maka Dia Bertayammum Setiap Mau Sholat Bertayammum Puasanya Tetap Sah Wallah Wallahualam Baik Pertanyaan Terakhir Sebelum Nanti Ada Kodok Puasa Untuk Orang Tua Apakah Bisa Digabung Niatnya Untuk Kodok Diri Kodok Puasa Hanya Satu Saja Kodok Untuk Diri Sendiri Atau Kodok Untuk Orang Tua Tidak Bisa Digabung Ini Kodok Saya Sekaligus Orang Tua Saya Karena Dia Dua Kodok Yang Berbeda Untuk Dua Orang Nawaitu Sawma Kodain Saya Berniat Puasa Kodok Li Ummi Untuk Ibu Saya Atau Untuk Saya Kesimpulannya Tidak Bisa Digabung Dua Kodok Satu Untuk Orang Yang Melaksanakan Satu Untuk Almarhum Almarhumah Demikian Bang Alvin Wallahu'alam Bissab Sebelum Kita Mendengarkan Wafin Statement Dan Doa Amal Dari Bantuk Itu Jadi Di bawah Saya Benda Saya Kan Share Lagi Seti lagi Dari Kodok Kerja Stiker Kurutan Puas Dan Lidia Terbas Nah Harganya Rp329.000 Dengan Rp329.000 Bang Alvin Bisa Menikmati Banyak Sekali Fitur Di Dalamnya Seperti Misalnya Nia Korin Korin Dewasa Dengan Anak Dan Juga Kajian Kajian Dari Kodok Bersama Bacaan Salat Berkendikir Salah Berbundu Dan Doa Selam Udu Selam Dari Tadi Sori Hadis Al-Bari Konten Anak Mengenal Islam Kukhiasan A Takbiran Sampai Daerah Islam Macem-macem Kemudian Ada Dari Ketum Sampai Terbaru Terbaru Oke Nah Dengan Hanya 329.000 Bang Akan Bisa Membawa Pulang Kemudian Masing-masing Bisa 24 Jam Di kamar Masing-masing Hargan Online 379.000 Plus Dapat Discount On Cier 20.000 Kursi Semalam Hari Yang Bergabung Di Akhatian Webinar 19 Papot Cara Pesannya Saya Sketch Lagi Di Tolong Set Oke Oke Klik 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 Tolong Set Ini Nah Nah Kan Klik Link Yang Kan Kemudian Sampaikan Pesan Kali Mau Beli Stiker Kuas Mau Beli Stiker Semang Zen Bow Klik Awesome Oh Chime Question Angels zdner Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Self-control. Ini yang ditingkatkan. Yang kedua, meningkat sedekah. Karena sudah menahan hawa nafsu, tahu hakikat lapar, merasakan lapar saudara, maka berbagi buka bersama, berbagi sahur, berbagi zakat, dan seterusnya. Yang ketiga, meningkat ibadah malam. Dari mulai sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Membiasakan diri bangun malam Allah bisa karena biasa. Yang keempat, membiasakan diri memakmurkan masjid. Dari mulai subuh berjamaah karena sudah sahur berjamaah. Iktikab 10 hari terakhir, sholat tarawih, sholat witir, sholat terakhir, sholat waritir, sholat waritir, sholat waritir. Tambah lagi iktikab tahajud. Menggantungkan hati ke masjid. Yang kelima adalah, menjaga jamaah. Karena di Ramadan itu memang kita betul-betul ummatan wahidah berjamaah. Bukapur sama berjamaah. Sahur bersama, off road, on the road. Lalu kemudian tarawih berjamaah, itikab berjamaah. Disusul dengan maaf-maafan, saling peduli perhatian. Itu minimal. Banyak tambah lain ini, inti-intinya lima ini kita jaga. Kalau meningkat yang lima ini, insya Allah. Termasuk tanda-tanda ibadah diterima adalah ada perubahan. Itu mudah-mudahan kita introspeksi diri. Apakah lima ini bertambah? Kalau bertambah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita usahakan. Supaya meningkat dia di Ramadan ini. Supaya kita senantiasa diberikan istiqamah. Mari kita sama berdoa. Bertawasul kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamininarrahmanirrahim. Maliki omiddin. Iyakan a'budu wa iyakan astainu dina suratul mustaqib. Suratul ladinan amta alaihim wa'alil ma'adhu bi'alaihim wa'aladhalin. Amin. Allahumma salli ala salli ala salli na' Muhammad wa'ala ala salli na' Muhammad. Allahumma salli ajasadana sehatkan badan kami. Supaya kami bisa beribadah. Wa qawwi imanana kuatkan iman kami. Supaya amal kami diterima. Wa wasi arzaqana lapangkan rezeki kami. Supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak, bersodaqah. Wa ja'alna minal muthabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara kerana engkau. Berikan kami naungan di bawah singgah sana arashmu. Hari itu tak ada naungan kecuali engkau. Jangan palingkan hati kami. Ba'adha idhaidaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana taqabbal minna terima amal kami. Innaka antas samiul alim. Mutub alayna innaka antas tawabur rahim. Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami. Wali walidaina warhamhum makamah rabayana sagira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin Firdaus. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semua. Sahabat, Ustaz Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Jangan lupa saling mendoakan. Kita tidak pernah berpisah. Karena kita selalu bersama dalam doa. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax